Intro Ketika Amerika Serikat memaksa China ke Jalan Buntu Nama saya Ricky Suwarno berdiri di atas pundak dua super power Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia Filosofi China selalu mengajarkan, janganlah memaksa orang sampai ke Jalan Buntu Karena itu hanya akan memaksa lawan Anda untuk berjuang mati-matian melawan Anda Sebaliknya, filosofi Amerika Serikat tampaknya tidak seperti ini Amerika Serikat suka memaksa lawan sampai mati, memaksa Anda untuk berlutut sebagai Buddha Jika Anda berani melawan, mereka akan menghabisi Anda, menguliti Anda seperti perlakuannya terhadap penduduk asri Indian di masa lalu Sekarang, Amerika Serikat menggunakan metode yang sama untuk membantai China Seperti kasus ZTE yang dihukum denda besar dan persyaratan peraturan yang memalukan oleh pemerintah Amerika Serikat Mereka berpikir Huawei dan semua perusahaan China akan seperti ZTE Berlutut dan meminta pengampunan di depan sanksi berat Amerika Serikat Amerika Serikat telah memperlakukan sanksi, embargo, pemotongan pasokan, blokade, dan penindasan terhadap lebih dari 600 perusahaan, institusi, dan universitas teknologi tinggi China Tujuannya sangat jelas, mematikan semua perusahaan teknologi tinggi, institusi, dan universitas China Ini adalah peradaban Eropa dan Amerika Mereka membunuh Anda atas nama Tuhan Mereka membunuh Anda atas nama orang kulit putih Dan tidak ada sedikitpun hubungannya dengan Anda Artinya, tidak ada dosa apapun bagi mereka untuk membunuh dan menindas ras atau bangsa lain Sekarang, Amerika Serikat memaksa China ke jalan buntu atas masalah Taiwan Mereka ingin menghancurkan semangat perlawanan rakyat China untuk berlutut dan menyerah Jika kunjungan Pelosi ke Taiwan hanyalah sebuah bom waktu Maka Undang-Undang Kebijakan Taiwan adalah bom nuklir Yang tidak hanya akan meledakkan politik antara China dan Amerika Serikat Tetapi juga akan menghancurkan bagian terakhir dari kepercayaan diplomatik dan politik dalam hubungan China-Amerikan Serikat Jika Undang-Undang Kebijakan Taiwan disahkan Selanjutnya akan diajukan ke Presiden Amerika Serikat untuk ditanda tangani Provokasi Undang-Undang Kebijakan Taiwan tidak hanya menganggap Taiwan sebagai suatu negara Tetapi juga sekutu non-NATO dan anggota kerangkah ekonomi Indo-Pasifik Amerika Serikat Bisakah Beijing menyetujui tindakan yang secara serius mengganggu kedaulatan dan merusak integritas teritorial China? Apakah Beijing tidak akan melawan? Pemaksaan Amerika Serikat terhadap China ke jalan buntu tidak hanya terwujud dalam isu Taiwan Melainkan berupa perang yang strategis dan sistematis Baru-baru ini, Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, NSA Meluncurkan serangan cyber, skala besar, dan operasi pencurian terhadap Northwestern Polytechnical, University China Melakukan serangan cyber berbahaya dan mencuri lebih dari 140 GB data bernilai tinggi Mengapa Amerika Serikat memilih untuk mencuri Universitas Northwestern Polytechnical ini? Karena NPU China adalah tempat kelahiran para pakar militer China Kepala insinyur dan pakar kedirgantaraan stasiun ruang angkasa China Meluncurkan serangan cyber terhadap NPU berarti melancarkan perang cyber melawan China Di bidang industri militer dan kedirgantaraan Blokade, sanksi, dan embargo Amerika Serikat terhadap bidang teknologi tinggi China Berarti Amerika Serikat telah secara resmi memisahkan diri dari China di bidang teknologi tinggi Presiden Biden menandatangani Chip and Technology Act Memperkuat posisi terdepan Amerika Serikat dalam penelitian dan desain chip Sehingga Amerika Serikat dapat memonopoli di dunia Pada tanggal 12 September yang lalu, Presiden Biden juga menandatangani perintah eksekutif Yang mendorong produksi dan penelitian biotech Amerika Serikat Untuk mengembangkan produk dan bahan dari obat baru, jaringan tubuh manusia, biofuel Hingga makanan untuk memisahkan diri dari China Amerika Serikat benar-benar ingin mematikan teknologi tinggi China Ya, Amerika Serikat tidak hanya memaksa China dalam masalah Taiwan Tetapi juga sepenuhnya ingin memisahkan diri dari China dalam teknologi tinggi Filosofi Amerika Serikat hanya percaya pada kepalan tinju Anda Kekerasan atau kepalan tinju berarti winner takes all Artinya mereka dapat menguasai dunia Dan tidak akan pernah membiarkan negara manapun untuk melawan Amerika Serikat berani memaksa China Karena mereka yakin China tidak berani melawan balik seperti Rusia Mereka percaya China tidak mampu melakukan dekopling dan sanksi komprehensif Mereka percaya satu-satunya pilihan China adalah berkompromi Mundur, menyerah, dan tidak akan ada jalan kedua Ini adalah kognisi psikologis para penjudi Amerika Yang dikarenakan strategi China dalam aspek-aspek tertentu Telah menyebabkan semacam ilusi bagi Amerika Serikat Amerika Serikat menganggap kerjasama win-win China Dan tidak mencari masalah sebagai semacam kelemahan Sehingga menganggap orang China bisa dibully Apakah benar China mudah diintimidasi? Apakah benar dengan memaksa China ke jalan buntu Akan membuat China hanya dapat berkompromi, mundur, dan menyerah? Mungkin sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk bangun dari ilusinya Tampaknya Amerika Serikat telah melupakan pelajaran sejarah Luka dan trauma Perang Vietnam dan Perang Korea 70 tahun yang lalu Mungkin sudah waktunya bagi China untuk menetapkan aturan baru untuk mereka lagi Supaya mereka mengingatnya sampai beberapa generasi berikutnya Ponsel Mate 50 Huawei yang baru-baru dirilis dengan sistem Harmony OS versi 3.0 Telah sepenuhnya menghapus kode Android Di bawah sanksi keras Amerika Serikat Huawei berhasil mengembangkan sistem Harmony OS Tidak hanya menyelamatkan Huawei sendiri Tetapi juga China dan semua negara-negara yang diganggu oleh Amerika Serikat Huawei telah menjadi contoh bagi semua perusahaan, institusi, dan universitas teknologi tinggi di dunia Dunia mungkin perlu belajar seperti Huawei Pantang menyerah dalam situasi kritis dan sulit Masih dapat berdiri tegak dan bergerak maju ke depan Di bidang teknologi tinggi, China sedang berjuang membuat terobosan Meskipun kemajuannya terkadang lambat Tetapi telah melihat cahaya ke depan Dalam masalah Taiwan, China tidak perlu khawatir atas kekuatan militer atau ekonomi Bagaimana meminimalkan kerugian Bagaimana memulihkan aset luar negeri China sebelum perang Dan mencoba memblokir aset negara barat di China Sehingga mereka harus berpikir ribuan kali ketika berperang memberi sanksi kepada China Just FYI, berdasarkan statistik terbaru Menteri Perdagangan China Cadangan devisa dan investasi langsung China di negara-negara barat mencapai 4 triliun dolar Sebaliknya investasi langsung, aset sekuritas dan aset utang negara barat di China Sebesar 5,8 triliun dolar Amerika Serikat Tentu saja akan selalu ada pengorbanan dan kerugian dalam perang Tetapi apakah China masih punya pilihan lain? Jika Amerika Serikat benar-benar meloloskan Undang-Undang Kebijakan Taiwan Lantas apa yang akan dilakukan China? Saya yakin China akan memberitahu Amerika Serikat dalam bahasa yang dapat dipahami Amerika Serikat Bahwa China pasti akan berjuang sampai titik darah terakhir Melawan negara manapun yang berani ikut campur merusak urusan dalam negeri China Karena tidak ada yang berani mengambil tanggung jawab historis akibat kehilangan Taiwan Lalu, apa bahasa yang bisa dimengerti Amerika Serikat? Itu adalah suara tembakan artileri dari senjata nukeril hypersonic Kesimpulannya, Amerika Serikat dapat memaksa China ke jalan bentuk Tetapi China juga dapat menciptakan trauma baru dan kekalahan besar Amerika Serikat atas masalah Taiwan Karena Amerika Serikat hanyalah macan kertas di depan China Ketika Amerika Serikat meloloskan Undang-Undang Kebijakan Taiwan Mungkin itulah saatnya mereka membuka tirai bagi China untuk menyatukan Taiwan Saya yakin orang-orang di dunia sedang menyaksikan runtuhnya hegemoni barat Dan menyongsong datangnya pola tatanan dunia baru Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini Supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan Salam Indonesia Maju